Pelatih Eduardo Almeida menegaskan target RMA FC di leg kedua final Piala Presiden 2022 adalah kemenangan. Dia tidak peduli, meski gaya permainan pasukannya mendapat banyak sorotan dan kritikan. Almeida bahkan menyatakan bersedia memakai taktik apa saja untuk kembali menundukan Borneo FC. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jatim, Purwanto. Selamat siang Tribun Jatim dan juga Rekan Sarah. Dapat kami laporkan bahwa kondisi tim RMA FC di Samarinda cukup bagus. Dan RMA FC akan menarikkan menang pada leg kedua nanti dan akan mengamankan gelar ketiganya yang akan dibawa pulang oleh pasukan Singoedan. Meski kemenangan kemarin hanya unggul 1-0, namun pelatih Eduardo Almeida akan tetap mengejar kemenangan di leg kedua di Segiri Samarinda nanti malam. Dan pelatih Eduardo Almeida sendiri juga menegaskan di leg kedua nanti akan langsung pada target kemenangannya, yaitu dia tidak peduli meski gaya permainan pasukannya mendapat banyak sorotan dan juga kritikan. Dan Almeida sendiri menyatakan bersedia memakai taktik apa saja untuk menundukkan Purwanto FC nanti malam. Apalagi nanti RMA FC juga akan dihadapkan oleh pendukung pesuk tetam di Samarinda nanti malam. Dan juga salah satu pemain RMA yaitu Gian Zola mengaku kalau perjuangan tim masih belum berakhir. Mereka meragakkan juga bersama teman-temannya akan mengeluarkan tenaganya bahkan seribu persen untuk kemenangan RMA FC nanti malam. Seperti itu Sarah. Baik Purwanto, untuk persiapan sendiri pelatih RMA FC kemarin bilang ya tidak ada persiapan khusus karena memang waktunya sempit. Dan mereka sudah diterbangkan langsung ke Samarinda. Dan sampai saat ini bagaimana reaksi para Aremania mengingat beberapa waktu lalu juga sempat ada kritikan yang dilayangkan ke Almeida. Baik Sarah. Aremania beberapa waktu yang lalu awal-awal Piala Presiden menegaskan bahwa mengkritik pelatih kepala RMA FC 22 MAD yang masih belum bermain dengan keinginan oleh Aremania. Seperti yang diinginkan oleh Aremania. Jadi Almeida sendiri masih cukup untuk membuktikan bahwa nantinya di laga final ini mereka akan memboyong Piala ke Malang. Seperti itu Sarah. Oke baik Purwanto, terima kasih atas laporan Anda. Silahkan untuk kembali pertukas. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!